Bagi seluruh penghobi burung kicau, suara merdu yang dikeluarkan burung-burung peliharaan adalah kepuasan tersendiri saat merasa penat, usai menjalankan aktivitas. Namun siapa sangka, dari hobi memelihara burung anis merah, Suleman warga di perumahan Unitech Kota Bukur ini mampu menambah penghasilannya 10 hingga 20 juta setiap bulannya. Mendirikan satu komunitas anis merah Bogor, ternyata merubah skema hobi yang menjadi peluang usaha menjanjikan. Burung anis merah atau punglor merah dengan nama ilmiah Zodhera Zitrina ini mampu membuat penghobi burung kicau jatuh cinta pada pandangan pertama. Warna bulunya yang merah pekat, ditambah kicauannya yang merdu membuat para penghobi burung lupa akanlahnya aktivitas selama bekerja. Menurut pria kelahiran banja negara Jawa Tengah ini, hobi yang dikrutinya selama puluhan tahun ini memberikan banyak pengalaman. Percintaannya terhadap burung anis merah memberikan berkah tersendiri. Bagi seluruh rahmi bagi sesama penghobi hingga menjadikan burung punglor merah atau anis bata ini menjadi penghasilan tambahan. Komunitas pun didirikannya tiga tahun lalu. Di sini, para penghobi bisa berbagi informasi terkait suka duka merawat burung yang dikenal. Perlu tingkat kesabaran ekstra untuk membuatnya bisa bernyanyi. Di tangan Soleman, hal ini tidak masalah. Satusan burung yang kini menjadi ladang usaha tambahan ini didatangkan langsung dari Bali dengan jaminan kualitas terbaik dengan harga perekornya mencapai jutaan rupiah. Cara perawatan burung punglor merah ini juga tidak sulit. Cukup diberikan pakan seperti buah, pur, dan selangga seperti jatrik. Serta kebersihan kandang burung yang memiliki karismatik tersendiri ini akan memasjakan telinga para penghobi burung. Saya suka, tapi yang paling senang itu di burung anis merah. Karena perawatannya simpel, tidak perlu banyak serangga, terus jemurnya juga tidak butuh lama-lama seperti kasar atau murah atau burung lain. Jadi intinya kalau anis itu burung dingin. Sangat cocok buat kita-kita yang sibuk kesehariannya. Jadi burungnya tidak usah banyak-banyak jemur, cukup makan minum yang penting dia sehat, krono saat kita pulang kerja keluarin ngeceh, mandinya malam. Jadi lebih praktis ini lebih efisien. Jadi kisip kita kerja, kondisi kita di sini juga tersalukan. Sebagai lahan pemasarannya, soliman memanfaatkan sosial media di seluruh Jabodetabe, puluhan raihan prestasi juga kerap didapatnya burung anis merah peliharaannya. Salah satunya Presiden Kau. Burung anis merah itu sabar. Sabarnya dikasari dengan... Jadi dia enggak sabar, tapi yang kita pelihara itu anis jantan. Jangan pelihara burung anis merah. Kita berpilih sabar, tapi yang dibelihara itu betina. Sabarnya enggak akan terjawab. Sampai kapan itu enggak akan bunyi. Sia-sia. Duhi waktu, dihidupi gaya, dan kita akhirnya jadi emosi sendiri. Kalau kita yang pelihara jantan, diperlihara kita jantan, suatu saat dia akan mengosep, akan bunyi, akan kalah. Makanya saya menyediakan bukit anis merah yang akan di jantan dari Bali dan Kuling Jaya Talbuk. Dari Kota Bogor, CV Alfiadrian melaporkan untuk Demika. Kota Bogor, Kota Bogor. Terima kasih.